ilustrasi antara pohon jagung dan pohon mangga. Kita tahu apa perbedaan ini. Kesamanya Anda harus bekerja dulu. Anda harus menanam bibitnya, mengairinya, lalu kasih pupuknya. Pokoknya Anda harus pelihara. Itu adalah persamaannya. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah perbedaannya antara pohon jagung dengan pohon mangga. Pohon jagung itu dalam satu tahun dia hanya bisa menghasilkan dua sampai empat buah jagung dalam satu pohonnya. Dan ini umurnya sampai dipanen. Dia tidak bisa seumur hidup. Sekali sudah dipanen, mati. Anda harus tanam ulang, airin, kasih pupuk, tunggu lagi sampai berbuah. Jadi setiap tahun petani jagung ini harus melakukan hal yang sama berulang-ulang setiap tahun untuk mendapatkan hasil daripada pohon jagung tersebut. Nah, kalau pohon mangga, ini dalam awal-awal, dalam empat-lima tahun pertama, itu buahnya tidak banyak. Dan dalam empat tahun pertama, itu tidak berbuah sama sekali. Nah, ini bedanya. Antara pohon jagung dalam setahun langsung dapat buah, dua sampai empat buah. Pohon mangga, empat tahun pertama, sampai lima tahun, itu tidak ada buahnya. Setelah lima tahun, baru ada buahnya. Sepuluh, ada yang lima belas ya. Setiap tahunnya loh. Tapi perhatikan, setelah sepuluh tahun, satu pohon mangga, itu bisa berbuah antara tiga ratus sampai lima ratus buah. Setelah sepuluh tahun. Dan petani mangga ya, nggak perlu setiap tahun lagi. Sekali dia sudah berbuah di tahun kelima, dia tinggal kasih air saja, kasih pupuk saja. Udah. Nggak perlu cangkulin tanahnya, tanamin bibit mangganya, seperti yang pohon jagung. Nggak perlu, Bapak Ibu. Jadi cukup sekali, sampai tahun kelima, pekerjaan si petani ini selesai. Setelah itu, di tahun ke sepuluh, bayangkan, buahnya setahun, tiga ratus sampai lima ratus buah, dan satu pohon mangga, umurnya itu bisa sampai tiga ratus tahun. Bayangkan, Bapak Ibu. Kerja lima tahun, menikmati hasil tiga ratus tahun. Nah, tanya ke diri Anda. Anda mau jadi petani jagung, apa petani pohon mangga? Petani jagung adalah setiap tahun dia harus kerja lagi. Sampai dia meninggal. Kalau dia nggak kerjakan, nggak ada yang dipanen. Setelah dipanen, pohonnya harus dihancurkan, dengan traktor, diangkatin tuh. Pohon-pohonnya kan keras. Tanahnya dihancurin lagi. Nunggu nanti sampai musim semi, bulan Maret, April, tanemin lagi, kasih air lagi. Setiap tahun seperti itu. Itu si petani jagung. Tapi petani mangga, memang lima tahun pertama, nggak ada hasil, Bapak Ibu. Ya mungkin cuma pohon aja, ada daunnya, tapi kok nggak ada buahnya nih. Tapi setelah tahun kelima, mulai keluar satu, dua, tiga, paling sampai sepuluh, lima sampai sepuluh. Tapi setiap tahun, hasilnya berlipat-lipat. Dari lima sampai sepuluh, jadi lima puluh, dari lima puluh ke seratus, dari seratus, terus sampai tahun ke sepuluh, akhirnya, tiga ratus sampai lima ratus buah, setiap tahun. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan saat ini, kebanyakan dari kita, adalah seperti yang jagung. Anda adalah seorang petani jagung. Memang, Anda pada saat menuai, kelihatannya banyak. Tapi setelah itu, Anda harus kerja lagi. Berulang-ulang, sampai Anda tutup usia. Apa itu yang Anda mau? Kalau saya, mendingan saya jadi petani, pohon, mangga, kerja gila-gilaan, tiga sampai lima tahun, setelah itu menikmati hasil, sampai seratus tahun. Sampai anak cucu kita, bisa menikmati hasil yang kita buat, dalam tiga sampai lima tahun. Nah, itu baru seorang atomi yang sejati. Tapi petani ini, apa kerja kerasnya sama? Sama. Dia mesti panas-panasan ya. Mesti capek nanemin bibit. Kerjanya, capeknya sama Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang, ah, kerja atomi susah. Ditolakin orang, nggak enak. Lah, Anda juga kerja sama orang, juga susah. Di omelin bos juga nggak enak. Susahnya sama loh, Bapak Ibu. Tapi bedanya, kalau Anda tetap jadi karyawan, ya sudah, seumur hidup Anda, seperti ini saja terus. Susah dan nggak enak. Tapi kalau di atomi, susah dan nggak enaknya, cuma lima tahun. Sekali Anda sudah jadi auto sales master, itu kesusahan Anda. Sampai Anda mencapai auto sales master, Anda mendapatkan PIN, penghasilan Anda 20-40 juta sebulan, itu kesusahan Anda. Setelah itu, Anda sudah menikmati seperti pohon mangga ini. Setiap tahun hasilnya berlipat-lipat ganda. Sampai Anda sudah nggak bisa kontrol lagi. Sampai pohon mangga ini sudah sampai dikasih-kasihin orang. Tuh, ambil deh. Udah kebanyakan. Mungkin udah nggak bisa panenin lagi ya. Wah, udah ambil aja gratis. Nah, itu bisnis atomi, Bapak-Ibu. Jadi, refleksikan Anda kepada slide yang ini. Anda tidur, Anda pikirkan. Saya mau yang mana? Karena dua-duanya susah, Bapak-Ibu. Tidak ada yang mudah. Kita masih hidup di dunia, belum di surga. Jadi yang namanya hidup di dunia, kita perlu kerja keras. Perlu kerja cerdas juga, Bapak-Ibu. Yang petani jagung, ini mohon maaf, kurang cerdas. Kerja keras, tapi kurang cerdas. Pohon mangga, ini kerja keras plus kerja cerdas. Anak cucunya bisa nikmatin mangga sampai 300 tahun. 구독, 좋아요, 눌러주세요.